hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di vlog aku di bah habits kali ini aku mau bikin review makeup makeup lokal yaitu lip tint lip tint dari merek lokal sebelumnya sebelum aku lanjut aku mau ingetin kalian yang belum subscribe channel aku klik tombol subscribe nya terus aktifin lonceng notifikasinya biar setiap kali aku upload video langsung dapet notifikasinya terus kalo ada yang mau kalian tanyain boleh komen di komen box di bawah dan jangan lupa buat share semua video aku ini ke semua platform sosial media yang kalian punya langsung aja tanpa berpanjang lebar aku mau nge-review lip tint dari implora jadi ini aku udah lama sebetulnya beli dari beberapa bulan yang lalu dan aku memang udah niat untuk mau bikin review nya, tapi aku baru sekarang sempet karena banyak masalah teknis jadi waktu itu aku beli udah belikan 6 shade ternyata yang jualnya itu salah masakin pas shade nomor 06 nya itu isinya nomor 02 lagi itu barangnya kosong jadi agak nunggu lama dan baru kemarin baru ada barangnya yaudah akhirnya aku baru sekarang bisa bikin vlog review nya nah ini informasi dulu aku belinya harganya sekitar 1 botol ini 25 ribu isinya itu 5,5 gram dia diproduksi oleh PT Implora Sukses Abadi Sidoarjo Jawa Timur Indonesia jadi ini ternyata merek lokal akhirnya ini dari luar loh dari Cina ternyata dia merek lokal dan dia udah udah ada bepom nya juga ya terus juga disini di kemasannya nih ada keterangannya mengandung vitamin C dan omega 3 6 dan 9 terus dia juga ada tulisannya disini cheek and lip tint jadi dia bisa dipake untuk blush on buat di pipi sama buat di bibir juga sebagai lip tint langsung aja tanpa bukanya lebar ini di tangan aku udah ada yang shade nomor 01 pas untuk ini yang vampire blood jadi ini kotaknya hilang kita coba tes di bibir aku warna yang shade 01 nya nah ini kalo diliat tuh warnanya kayak agak keungu-unguan gitu kayak kayak keungu-ungu ungu gelap gitu ya tapi kalo di bibir kayak apa warnanya Bismillah ini dia warna yang shade 01 nya jadi merahnya tuh merah gelap gitu kayak marun tapi lebih gelap lagi ini karena efek cahaya ya kalo aslinya tuh lebih gelap banget gitu kadehin warna ungunya gitu lanjut ke shade 02 kalo langgir ke shade 02 yang cherry bomb pake dua ya jadi ini yang warna shade 02 yang cherry bomb itu masih tipe apa namanya masih warna merah juga cuma merahnya tuh lebih cerah gak segelap yang warna shade 01 jadi merahnya tuh cerah lebih cerah sedikit cuma masih agak kayaknya juga sih agak-agak gelap cuma gak segelap yang warna 01 karena yang warna 01 itu ada hint warna ungunya ungu tuanya gitu kalo ini bener bener warna merah cherry kayak warna merah cherry ya merah apple gitu kan nah ini dia warna shade 02 nya sekarang aku mau hapus lanjut ke shade 03 ini shade 03 nya yang candy apple aku pake dulu ya ini yang warna shade 03 nya yang candy apple itu warnanya masih sama merah juga cuma lebih terang lagi dari warna yang shade 02 si cherry bomb jadi kalo gampang itu adalah kayak warna merah cabe gitu ya jatohnya ini dia candy apple lebih terang lagi merahnya dari yang nomor 02 yang cherry bomb dia aku mau hapus dulu lanjut ke shade 04 sekarang shade 04 itu yang red wine dia kita buka mau pake dulu ya shade 04 nya yang red wine nah ini dia hasilnya di bibir aku yang warna 04 yang red wine dia masih merah juga cuma bedanya tuh agak apa ya dia mirip sih tapi agak bedanya juga kalau ini tuh udah gak ada unsur warna warna apa ya warna oranye ini enggak juga enggak ada bener-bener emang merah itu red wine ini dia aku mau hapus lagi lanjut ke shade 05 yang cranberry yang ini 05 cranberry aku pas dulu ya ini yang warna 05 cranberry masih merah juga jadi warnanya kayak mirip-mirip gitu cuma beda sedikit 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 doang tone nya ya cuma ini udah ada hint nya terus ini warna ada hint ke pink nya gitu atau warna campuran pink fanta atau fuchsia gitu nah ini dia di bibir aku aku mau bersih-bersih lagi lanjut ke shade terakhir yang 06 yang pumpkin nah aku bersihin dulu ya guys ini yang warna terakhir shade 06 yang pumpkin ini dia udah adahin warna orange nya gitu jadi merah ke oranan gitu nah langsung aja aku mau review ini dari segi teksturnya pertama ya yang aku suka banget karena dia ringan light jadi teksturnya tuh dia kayak cair gitu jadi tuh gak lengket dan gak berat dipakainya di bibir terus udah gitu cepet keringnya dan bener-bener pigmented banget tapi walaupun dia pigmented karena teksturnya yang ringan itu yang light dia tetep masih gampang dibersihin sekali usap doang pake micellar water yang biasa yang gak pake yang tanpa minyak itu juga cepet langsung keangkat sekali usap doang karena aku pake micellar water yang ini kan sekarang ya dari Y.O.U yang biasa yang gak ada campuran oil prinsinya terus udah gitu juga warnanya emang termasuk warnanya tuh yang bold yang ngejreng gitu ya karena mayoritas warnanya tuh adalah warna merah nah jadi kalo yang bibirnya kayak aku gini yang bibirnya tuh gede tebel itu disarankan kalo mau pake lip tin ini ya bagusnya di ombre karena aku kalo aku pribadi aku kurang pede kalo pakenya full lip tin ini aja karena kayaknya tuh makin bikin bibir aku jadi keliatan doer dan tambah besar jadi kalo mau pake warna-warna ini ya sarannya di ombrein aja oke itu aja sih jadi buat aku ini recommended banget buat kalian beli udah gitu harganya murah tapi kualitasnya bagus gak murah itu aja sekian vlog aku kali ini tentang implora lip tin cheek and lip tinnya see you on my next vlog jangan lupa subscribe like comment and share ke semua platform social media yang kalian punya terus have a nice day wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye